Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih pernah memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia N Pohar ini di petik dalam berita harian. Pelakon Putri Sara Leana, 38 tahun, tekat dengan penelirian tidak menarik seluruh kes di makamah. Sibir Kuala Lumpur berhubung proseding menghina makamah terhadap era kasar bapaknya serta kakaknya. Putri Sara yang ditemui selepas perbincangan perceraian di Makamah Rendah Sarial, wilayah persekutuan berkata, dia tidak akan bersetuju terhadap permintaan Samsul. Berhubung diskaun ke atas nafkah anak-anaknya. Mulanya kami sudah capai kata persetujuan apabila bertemu tempoh hari, tetapi ada beberapa saya tidak bersetuju. Pertama, Samsul suruh saya tarik kes saman terhadap keluarga kasar. Saya tidak akan tarik kes itu untuk apa saya berjuang selama ini. Jadi syarat diberikan kalau mau dilepaskan, saya akan tarik kes terhadap keluarga era kasar. Mengapa saya akan nagugurkan kes saya dan kes Samsul? Itu antara saya dengannya. Jadi kenapa nak campur adukan katanya kepada berita online? Putri Sarah berkata, Anda tidak akan kugurkan sebab percaya ada hakam. Saya percaya saya di pihak yang benar. Syarat kedua, Samsul minta diskaun tuntutan nafkah anak-anak dan muta. Saya tak mahu balik sama jumlah. Nanti memalukan. Ini nafkah anak-anak pun nak minta diskaun. Selepas itu, suruh tarik kes terhadap keluarga kasar ini sudah melampau. Tuntutan saya tidak sampai RM 1 juta pun katanya. Putri Sarah berkata, dia tidak kecewa apabila gemelut rumah tangga. Terus berpanjangan memandangkan perbincangan. Perceraian tidak berjaya. Tidak akan senang kalau 7 Mac hari itu, ceraikan saja saya. Jadi tidaklah masalah macam ini. Saya tidak larat mahu memuaskan-puaskan orang lain. Sekarang saya sedang berjuangkan hak anak-anak. Saya akan lawan demi anak-anak. Sememangnya saya mengharapkan Samsul melepaskan saya hari ini. Tetapi demi anak-anak saya akan lawan. Jadi saya tidak kecewa dengan proseding hari ini katanya. Berikutnya keadaan lapas cerai daripada Samsul. Proseding akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa fondamai dari Saree Ake Maludin Ilyas pada 25 Mei depan. Peguam mautua mewakili Putri Sarah, Datuk Edgirdin Abdul Qadir mengasakan perkara itu. Katanya permintaan diusulkan oleh pihak Samsul tidak punasabah. Sebelum kami masuk ke Dewan Bicara, kami ada menghadiri baju sul berkaitan dengan isu hadana. Jadi, kami ada berbincang mengenai perkara ini dan pihak Samsul meminta diskaun yang terlapau banyak dan anak buam saya tidak bersetuju. Satu lagi pihak Samsul minta tindakan di makamah simpil ditarik balik. Anak buam saya tidak juga bersetuju. Sekarang kes itu sedang berlangsung jalan. Sejak awal kami tidak bersetuju dan sudah menyatakan terhadap keluarga Khazar di makamah sivil akan diteruskan katanya. Iberdin berkata pihak Samsul meminta tindakan saman terhadap keluarga istri keduanya sudah menjadi satu isu. Jadi tawaran diberikan hari ini tidak punasabah. Samsul mahu nafkah anak dikurangkan sebanyak 30% dan mota diturunkan 80%. Sebelum ini anak buam saya tidak menuntut harta sepencarian. Selepas ini kita akan failkan harta sepencarian pula katanya. Dalam presiden terdahulu makamah sama meletakkan hari ini untuk Samsul dan nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf melepaskan cerai terhadap Putri Sara atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin secara baik mengikut Sekson 47 Akta Undang-Undang Keluarga Malaysia. Samsul dan Putri Sara mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkaunan dikurniakan dua cahaya mata Saikul Islam 6 tahun dan Sumaya 4 tahun. Sekian info hari ini dari Berita Harian.